Bau menyengat langsung tercium saat memasuki perkebunan karet desa Sungai Angit, kecamatan Babatoman, Kabupaten Musibanyu Asin, Sumatera Selatan. Aromata sedap itu ternyata berasal dari tempat penambangan minyak tradisional yang terletak di tengah areal perkebunan. Aktivitas warga menambang minyak dilakukan sejak tahun 1942. Mereka mengelola sumur-sumur minyak tua peninggalan Belanda. Sebanyak 429 sumur minyak tua terdapat di desa Sungai Angit. Hanya sekitar 150 sumur yang masih menghasilkan minyak mentah. 80 persen warga desa Angit hingga sekarang masih menggantungkan hidupnya dari sumur-sumur minyak tua. Penambangan minyak sedikitnya dilakukan 3 orang dari pagi hingga sore hari. Penghasilan penambang terbilang lumayan besar. Setiap harinya seorang penambang bisa mengantongi uang sekitar 90 ribu rupiah. Sebagai upah jasa produksi dari Pertamina lewat komunitas PBSA, pemuda boran Sungai Angit. Hanya dengan alat dan cara sederhana, para penambang tradisional mampu menarik minyak mentah dari kedalaman 200 meter. Sumur tua ini dulu mampu menghasilkan minyak sebanyak 30 deram. Namun, kini satu harinya hanya dapat berproduksi sebanyak 2 deram saja. Minyak mentah tidak bisa langsung diambil begitu saja dari perut bumi. Para penambang harus memisahkannya terlebih dahulu dari partikel-partikel lain yang terbawa pipa canting. Namanya pasir sama itu, lumpur itu sama air, sama minyak, jadi bisa mecah. Kalau disaring itu kan mecah. Jadi minyaknya langsung diambang di atas. Nah, pasir sama itunya tadi, sama air tadi di bawah. Kegiatan penambangan minyak tradisional di desa Sungai Angit tidak semuanya legal. Pasalnya masih banyak warga yang tidak menyerahkan hasil tambang kepada Pertamina. Minyak mentah mereka olah sendiri lewat proses penyulingan konvensional. Penyulingan minyak ini biasanya dilakukan di tengah perkebunan yang relatif tersembunyi. Proses penyulingan berlangsung selama kurang lebih 4 jam. Minyak mentah yang dipanaskan akan menghasilkan uap. Uap inilah yang kemudian diambil dan disalurkan lewat pipa. Cairan pertama yang keluar adalah bahan bakar minyak jenis bensin. Kemudian kandungan uap berganti menjadi minyak tanah yang diikuti bahan bakar jenis solar. Sejumlah penyuling minyak mentah sadar perbuatannya melanggar hukum. Namun atas alasan ekonomi, menyuling minyak mentah sendiri tetap menjadi pilihan yang lebih menggiurkan. Penyulingan minyak mentah menghasilkan 60% bensin. 40% sisanya adalah minyak tanah dan solar. Meski kualitasnya jauh di bawah standar bahan bakar minyak produksi Pertamina, BBM hasil sulingan ini banyak diminati karena harganya yang murah. Pemerintah Musi Banyu Asin dan Institut Teknologi Bandung sempat melakukan penelitian potensi minyak bumi di Sungai Angit. Diperkirakan total produksi minyak bumi di desa Sungai Angit mencapai 150 barel per hari. Ya kalau bisa ya ke depan ya terus kalau bisa kan diarahkan atau bentuk bentuk kooperasi atau gimana Pak kan biar kami disini semua kan terarahkan. Jangan sampai ya kalau disini kan setepatnya kan masih dikatakan ilegal Pak katakan bisa nggak bisa kita bilangkan ini kan mutlak murni kan Pak. Tapi memang inilah aset Pak aset di desa disini ya mau nggak mau memang hasilnya memang dari sini aja Pak. Hidupnya disini mereka anak sekolah sampai kemana ya dari minyak ini aja Pak. Selain di desa Sungai Angit potensi minyak mentah dari sumur-sumur tua peninggalan Belanda juga terdapat di sejumlah titik. Seperti Batang Hari Leko, Keluang dan Mangun Jaya. Dari Sungai Angit Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Yoga Nugraha dan Ade Konde melaporkan untuk Kompas TV. Terima kasih telah menonton!